Saya berada di atas bidang tanah yang sehari-harinya, kalau saya lewat ke sini, ini adalah rawa. Rawa dan saya pikir ini rawa di dalam dan di sini banyak para pemancing-pemancing yang ada di sekitar sini. Dari situ saya pikir ini rawa yang lama ya, yang mungkin penggunaannya akan terus jadi rawa gitu ya. Tapi ternyata ketika kita berjalan sekarang, ini ternyata rawanya tidak dalam gitu kan, dan ini juga keras. Nih saya injak-injak ini, saya bisa berjalan empuk di sini, seperti tanah sawah jadinya ini kalau saya lihat. Saya rasakan begini, nah ini tanahnya bisa dilihat. Jadi berbeda dengan rawa kalau kita lihat rawa yang ada di Kalimantan misalnya. Ini berbeda, ada yang lumpur hidup malah. Nah ini masih, tanah ini masih tanah yang subur kalau dilihat. Dan tidak terlalu dalam, kemudian bisa dipergunakan. Nah dari sini saya mulai terpikir, ini gimana kalau misalkan kita melihat dari citra satelit saja, atau dari foto udara saja, atau dari drone saja. Memang perlu kita, dalam beberapa titik kita perlu cek ke lapangan. Kita perlu lihat, apakah benar pengamatan yang dari atas itu, itu adalah berupa hijau, atau ada berupa air yang seperti rawa, dan bagaimana penggunaannya. Jadi jangan sampai nanti kita keliru di dalam merencanakan. Khususnya untuk rencana tetar uang misalnya, atau untuk pembuatan peta misalkan. Nanti jangan keliru ini. Hal seperti ini, bisa kita cek ke lapangan. Nah ini kebetulan sedang musim kering, jadi belum musim kering sih, sudah berapa bulan ya, mungkin dalam 2 bulan terakhir ini, jarang sekali hujan. Dan akhirnya ini menjadi kering. Dan di beberapa bagian juga ada yang masih berair. Nah itu. Di sana ada yang sedang ngambil rumput. Nah berarti ini juga tidak terlalu dalam. Dan kita lihat juga ke sebelah sana. Nah ini saya jalan-jalan terus di atas sini nih. Padahal kalau 2 minggu yang lalu, saya nggak berani begini. Nah, di sana ada yang sedang menjala ikan. Jadi mengambil ikan dengan cara yang berbeda tuh. Ada yang pakai bubuk dan juga menggunakan gancu ya. Gancu istilahnya. Karena juga ada yang lebih kering lagi. Nah jadi ketika melihat seperti itu, kita jika melihat dari foto udara atau dari citra satelit atau drone juga, pada beberapa titik yang mungkin kita perlu analisis, kita perlu lihat ke lapangan dan juga bertanya kepada masyarakat sekitar. Ini khusus di daerah-daerah yang memang perbatasan kota. Karena di beberapa wilayah yang merupakan perbatasan kota, bisa jadi ini adalah tanah yang sudah dibebaskan oleh pengembang. Dan kemudian tanah ini belum dipergunakan dan ini diambil tanahnya, dipindahkan karena di tempat yang lain mungkin butuh urugan. Tapi ini lebih dalam sehingga dibiarkan dulu begini. Dan pada saat diperlukan, ini diurug, dikeraskan dan dibangunlah perumahan. Itu yang saya lihat di lapangan untuk kondisi beberapa tempat. Namun kembali lagi, tergantung dari perizinan dan juga dari penganggaran serta biaya yang dimiliki dan juga dari kebutuhan yang ada. Ini yang ingin saya sampaikan supaya tidak keliru dan ketika melihat hal seperti ini, kita juga tidak langsung menyebut bahwa ini adalah rawak. Ternyata ini adalah sebuah tanah pertanian atau sawah. Ini juga perlu menjadi pertimbangan untuk pengambilan kebijakan terhadap bidang-bidang tanah yang mungkin perlu dimanfaatkan dengan baik, dengan tetap bijaksana dan juga berkeadilan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.